Hai buat teman-teman semua yang udah mulai dagang nih dari mana aja nih tulis di kolom komentar ya guys ya gimana yang udah mulai dagang atau yang udah dagang tapi nggak komen gimana nih perjalanannya bisa nggak ini diikutin ini kira-kira buat yang udah pengalaman ya udah mulai dagang yang dari dua tiga bulan kebelakang kemarin kalau sempet nonton videonya kalau tulis-tulis di kolom komentar gimana kalau kalau ada lagi kawan kita yang mau dagang ya guys ya terinfirasi bisa jadi buat tambahan pemasukan ya guys ini sayuran segini satu kilo kurang seperempat untuk satu bungkus sosis ya guys ini satu kilo ini isinya 32 kalau nggak salah 30 plus 2 ini mereknya Gboy Gboy nah kalau kemarin itu merek Oye sekarang saya pakai Gboy kenapa bangkok ganti nah kenapa saya ganti sebenarnya enggak ganti sih jadi ini buat referensi teman-teman semua ya sosis apa bang yang bisa dipakai nah nih Gboy ku kemarin itu Oye dan nanti banyak lagi masih bergantian kayak si asimo hemato tuh bisa juga tapi untuk sekarang saya pakai Gboy ku eh Gboy ini lumayan panjang nih panjang ya Oke ini nanti kita potong-potong ya guys ya tapi enggak saya videoin buat temen-temen yang pengen tahu gimana cara potongnya bisa dicek-cek video sebelumnya atau nanti saya buatkan video yang terbaru ya guys ya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel guys kembali lagi di keluarga muarok ya Oke kali ini saya mau tutorial cara buat eh cara potong sayuran ya guys ya ini sayuran yang sering saya gunakan saat jualan ini bahan-bahannya ada kol ini seledri ya guys ya Oke guys ini kita mau potongnya manual aja ya sebenarnya ada banyak cara untuk motong sayuran ada yang pakai chopper ada yang manual ada yang ditumbuk-tumbuk tapi kali ini kita iris-iris biasa ya Oke ini versi saya ya guys kalau versi teman-teman teman-teman beda ya enggak papa jadi kita potong-potong kecil-kecil nah langsung kita bales kalau teman-teman punya chopper pakai chopper enggak papa tapi pengalaman saya kalau pakai chopper itu itu dia kebentur bentur-bentur jadi cepet berair ya guys ya bentuk-bentur ala chopper itu kalau enggak langsung dipakai dia enggak bisa tahan lama Oke teman-teman nah kira-kira seperti ini ya ini kita sisihin dulu biar lebih enak ya guys tinggal taruh disini aja potongnya ada 2 aja kecil-kecil lanjut kita iris lagi ya cara milih kol udah ada ya guys ya cara milih sayuran di video saya sebelumnya udah ada jadi usahakan kol ini yang bobotnya berat ya guys jangan yang ringan kalau yang ringan itu biasanya berair kadang gak tahan sehari ini bisa disiapin guys sebelum merangkat itu ya kira-kira tengah jam lah sebelum merangkat kalau ngejar anak-anak SD itu teman-teman bisa potongnya subuh atau jam-jam 6 itu bisa langsung potong biasanya anak-anak SD TK kan jam-jam 8 masuknya ya buat teman-teman semua yang udah mulai jualan yang dari Kalembang, Bungkulu Kalian dah semangat terus bang dan buat teman-teman yang baru mau mulai juga semangat intinya jangan putus asa jangan eh pantang menyerah ya telaten jangan mikirin berapa hasilnya berapa untungnya guys jalanin aja dulu kalau dari awal kita sudah pemikirannya untung rugi untung rugi nah itu gak akan jalan ya guys ya kalau untuk pertama kalau lakunya cuma satu bungkus atau setengah bungkus sosis ya kelihatan banget ruginya ibaratnya gak dapet apa-apa tapi kalau udah sedikit kali banyak itu lumayan juga guys sekali lagi kalau pas lagi ada cara bawa tiga bungkus sosis kan kelihatan artinya berapa pun dapetnya ya guys ya tetap disyukurin tetap semangat namanya usaha itu gak ada yang mudah gak ada yang langsung sukses gak ada yang langsung laris intinya semuanya butuh proses ya guys ya ikutin aja prosesnya tekunin mau apapun usahanya ya guys ya bukan hanya jualan sostel aja mau dagangan-dagangan apa aja ya intinya gitu lanjut nih kita potong-potong seperti ini aja nih bang kalau ada yang nanya bang kok gak pake wortel dulu pernah pake wortel ya guys ya dulu pernah pake wortel kenapa sekarang gak pake dulu pernah pake ya guys ya kenapa sekarang gak karena wortel itu kalau dicampur sama kol dia cepet berairnya ya guys ya wortel kan ngandung air banyak jadi dia cepet basah cepet basah cepet busuk jadi gak tahan lama kalau dia udah mulai basah itu nular nular ke kolnya kecuali kalau temen-temen mau bawa wortel itu dipisah ya guys ya wadah antara sayuran kolnya sama wortelnya itu dipisah wadahnya nah jadi kol sendiri wortel juga sendiri gitu ya guys ya karena saya bawa dagangannya 2 es krim sama sosel jadi ini saya gabungin kemarin-kemarin tuh saya gabungin jadi kendalanya itu cepet berair kalau temen-temen khusus dagang sosel itu bisa tuh dibawa pake wortel dipisah kemarin tuh kan biar simple bawaannya jadi gak bahkan tempat banyak jadi saya gabungin aja langsung campur gitu ternyata itu kendalanya cepet basah guys ini untuk sayurannya ya guys ya kita potong-potong seperti ini aja terus ada yang nanya bang bumbunya apa aja bumbunya itu saus ya guys ya saus saus biasa diracik sendiri nah video saus juga udah ada ya guys ya video lama sih sebenarnya cuman kalau temen-temen mau cari ada kok resep saus terus untuk sosel bang saya pake mayonez kok agak rugi ya kalau pake mayo emang iya guys mayonez kan udah mahal tuh kalau dijual 2000an itu dapat 35 ribu tuh ya jelas gak dapet apa-apa kalau mau nih ya kalau mau bumbunya jangan pake mayo pake bumbu tabur aja tuh kayak jagung manis jagung bakar balado kecap tapi kalau saya terus terang gak pake kecap ya guys ya gak pake kecap cuma pake saus sama bumbu tabur jagung manis kadang juga jagung bakar untuk saat ini memang dapetnya tipis guys kenapa karena semua bahan naik semua telur tuh kalau disini dia karpetan karpetan itu satu karpet isi 30 harganya bervariasi ya guys ya ada yang 50 ada yang 52 ada yang 53 jadi saya pukul rata aja sos eh telurnya itu harga 50 tupper karpet isi 30 30 butir ya guys ya nah sosisnya juga udah mulai naik juga ini guys sosisnya itu dari 30 sekarang udah jadi 35 nah sebenarnya kendalanya di kenaikan harga barang-barang bahan untuk jualan ya guys ya jadi kalau satu sudah naik udah naik semua udah minyak tayuran juga naik telur naik sosis naik nah jadi kendalanya itu kenapa kita gak dapat untung itu ya itu sebenarnya kalau dulu untuk awal dan saya buka itu kan telur masih harga ya paling tinggi itu 38 itu untuk satu karpet kalau untuk sekarang ini ya apalagi buat teman-teman yang baru ngerintis sekarang itu kerasa banget guys kerasa banget kok kayaknya gak dapat apa-apa kok gak dapat untung gitu gimana caranya biar cepat dapat walaupun dikit sosisnya kita potong jadi 4 kadang jadi 5 atau dioplos kalau sosis isi 30 20 nya potong 4 10 nya potong jadi 5 kalau mau dicampur tepung juga sebenarnya itu untungnya lebih banyak cuman cuman kendalanya banyak banget guys itu gak ngangkat-ngangkat lama jadinya kadang sampai gosong dulu belum muncul-muncul sebenarnya banyak kendala tapi kalau telaten kalau tekun ya insya Allah ada aja guys ya dapat aja rezekinya kalau kita ngerasa cukup dan ngerasa untuk bersyukur apa yang udah didapet aman karena kalau udah berbicara tentang uang itu berapapun gak akan pernah cukup guys mau dapat banyak kurang dapat dikit apalagi intinya tergantung kita menyikapi aja guys kalau saya gak bisa janjiin gue dagangan ini pasti rame pasti laris pasti untung besar enggak enggak gitu ya guys ya intinya kalau teman-teman penasaran pengen nyoba ya coba dan saya juga enggak enggak terlalu nyarangin ya karena segala usaha apapun bentuknya itu pasti ya ada rintangan ada tantangannya ya guys yang gak bisa langsung baru buka langsung rame kecuali kalau memang tempatnya strategis kalau kayak kita jualan-jualan keliling kayak gini sabar kalau telaten tekun ya mudah-mudahan mudah-mudahan apa bang yang mudah-mudahan lancar laris intinya kita dagang cari pelanggan dulu cari pelanggan dikenal orang dulu kalau sudah ada pelanggan sudah dikenal orang itu sudah ya seenggaknya kita sudah bisa sudah tahu lah mau dapat berapa mau bawa seberapa itu kita sudah bisa ngecak tapi kalau untuk merintis untuk awalnya itu masih susah mau bawa setengah takut kehabisan mau bawa banyak takut gak habis intinya ya bawanya sedikit sedikit dulu guys bawa separoh misalkan hari ini habis nah besok tambah jangan langsung bawa tiga baru laku separoh bungkus sosis nah besoknya mulai bawa tiga bungkus kapan gak laku bingung pusing jadi bertahap ya guys step by step dikit dikit dulu ya guys ini kita potong potong terus sampai selesai jadi motongnya gini aja kalau masalah potong potong kayak gini kan gak perlu diajarin sebenarnya udah pada tahu tapi ya kita berbagi aja guys ya kalau kalau ini ada manfaatnya buat teman-teman yang lain ini bisa dicontoh untuk jualan kayak gini sosel mini itu buat ibu-ibu rumah tangga itu bisa dibuka depan-depan rumah emperan sambil jual-jualan es marimas teh sisri kan lumayan timbang nganggur sambil ngomong anak anak-anak pada main obok beli bisa 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 di aplikasiin juga buat ibu-ibu rumah tangga tapi apalagi kalau udah beres-beres pagi udah beres-beres biasanya duduk-duduk di teraskan kayak gak ada kerjaan tapi kalau sambil jualan ini ya lumayan lah itu pemasukan buat tambahan dapur yang satu suaminya keliling ibunya di rumah gitu ya guys tapi kalau saya disini masih repot sama bocil jadi belum bisa dagang jadi sementara ini masih saya sendiri ya guys ini sayurannya untuk berapa banyak sosis bang ini untuk satu bungkus sosis saya pakai sayurannya agak lumayan banyak jadi kalau ukuran timbangan itu setengah kilo lebih setengah kilo lebih satu kilo kurang gimana sih ngomong ya satu kilo kurang satu seperempat karena saya gak pakai tepung jadi sayurnya lumayan agak banyak fungsinya apa bang fungsi sayurnya banyak guys yang satu kita bisa ngirit telur yang kedua enggak enggak ngempes gitu guys ya enggak terlalu ngempes ngempes sih tapi enggak terlalu ngempes kecil banget enggak itu fungsi sayurannya guys ya buat teman-teman semua yang baru pertama kali ketemu sama channel ini saya ucapkan salam kenal ya guys ya salam kenal salam bahagia kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe jika ada pertanyaan masukan kritikan bisa dicoret-coret kolom komentarnya ya guys ya ini udah mau selesai ini terakhir tinggal kita iris-iris seledrinya ya nah ini udah selesai guys kita tumpuk aja disini wah ini seledrinya besar-besar ini subur banget ini kayaknya seledrinya seledrinya itu batangnya juga gak apa-apa ya guys ya sama aja kayak motong ini sayuran kotong biasa dadu atau diiris-iris kecil-kecil bang kok pakai seledri apa sih fungsinya seledri fungsinya seledri itu sebenarnya udah ada di video yang sebelumnya guys ya nah tapi ini biar lebih jelas lagi bang kenapa pakai seledri seledri itu kan bisa mengawetkan kol ya jadi dia kering terus enggak basah dan rasa di sostengnya juga enak sedap wangi-wangi agak sedikit-sedikit pedas gitu ya guys ya kalau seledri daun seledri ini bisa langsung dicampurin guys ya langsung bisa langsung dicampurin disitu di kol kalau untuk kayak daun bawang sama wortel itu jangan saran saya jangan dicampur langsung kecuali kalau teman-teman mau bawa itu dipisah wadahnya dipisah daun bawang sendiri wortel sendiri kol sendiri jadi enggak gampang busuk enggak gampang berair ya guys ya ini udah selesai udah selesai langsung kita campurin disini aja nanti ini kita aduk-aduk biar merata untuk video kali ini cukup sekian dulu ya guys ya terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah like komen terima kasih juga yang sudah berpartisipasi selama ini dan buat teman-teman semua yang sudah mulai jualan atau yang sudah jualan tetap semangat ya guys ya itu kuncinya semangat tekun semoga kedepannya makin ramai yang beli makin laris makin sukses berkah dan barokah oke seberapa banyak uang yang kita dapat kalau enggak berkah percuma ya guys ya oke terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati